Intro Ratusan mahasiswa Universitas Samudera Langsa melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRK Langsa agar DPR RI mematuhi putusan MK terkait RUU Pilkada 2024. Aksi tersebut turut diwarnai aksi pembakaran ban oleh massa dan mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Presiden mahasiswa UNSAM, Dava Febrien Fakrozi menyebutkan aksi ini dilakukan untuk mengecam tindakan DPR RI terkait penyelewengan konstitusi lalu mendesak DPR RI mencabut hasil rapat terkait rancangan Undang-Undang Pilkada. Selain mengecam tindakan DPR, Dava juga mendesak pemerintah bersikap tegas dalam penanganan judi online di Langsa kemudian menindak tegas hukuman cambuk terhadap pelanggaran syariat Islam ke semua lapisan masyarakat dan juga meminta PJ Wali Kota Langsa bersikap netral dalam Pilkada Kota Langsa serta pemerintah diminta menindak oknum pengeksploitasi anak di bawah umur. Mungkin kesalahan terkait Pupu Pilkada hari ini tidak hanya di Kota Langsa mungkin hari ini sebagian masyarakat menganggap bahwasannya tidak terimplementasi ke Kota Langsa ataupun di Aceh karena ada kanun. Tapi hari ini kita sama-sama melihat kalau memang revisi Undang-Undang yang hari ini disesakan oleh DPR RI tidak berdampak kepada daerah Aceh kenapa hari ini Pilkada bisa ditunda? Hari ini kami kenapa bergerak? Karena kami menganggap bahwasannya ini bakal berdampak ke Aceh sendiri. Ketua DPRK Langsa Maimul Mahdi menegaskan bahwa tuntutan dari mahasiswa akan disampaikan terlebih dahulu ke pemerintah Kota Langsa sebagai pemangku kepentingan untuk segera ditindak lanjuti. Ini tindak lanjutnya petisi yang sudah kita terima daripada mahasiswa akan kita teruskan ke pemerintah Kota Langsa sebagai pemangku kepentingan untuk ditindak lanjuti. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh mahasiswa ini juga menjadi rapat kita DPRK Langsa. Mudah-mudahan yang terbaik bagi kebaikan Kota Langsa. Dari Langsa, Selino Vita melaporkan untuk Puja TV Aceh.